Halo teman-teman, kakak-kakak, bapak dan ibu, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kenalkan, nama saya Yanti. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kenangan manis dan kenangan seru bersama majalah bubuk. Siapa tahu di sini ada teman-teman, kakak-kakak, bapak dan ibu yang juga mau bernostalgia dengan bubuk. Nostalgia ini termasuk dalam rangkaian acara Bubuk Kreatif Week dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu. Yang mau ikut bernostalgia, yuk ikut gabung di sini. Di sini juga sudah hadir Kak Ani loh. Kak Ani, halo. Apa kabarnya? Halo. Hai Kak Yanti, sehat dan semangat dong. Kak Yanti juga kan? Hai teman-teman, kakak-kakak, ibu dan bapak. Apa kabar? Aku baik juga Kak Ani. Kak Ani, beberapa hari yang lalu kan Kak Lucy dan Kak Ninda sudah bernostalgia juga di Bubuk Kreatif Week ini. Mereka juga membahas tentang bagaimana perjalanan majalah bubuk sampai saat ini. Kak Ani, bagaimana kalau kita lanjut nostalgianya yuk? Selamatkan untuk rubrik majalah bubuk ini. Rubrik apa sih, Kak Ani yang paling disukai dan banyak penggemarnya? Oh, banyak Kak Yanti. Pembaca bubuk itu sangat menyukai cerpen dan dongeng pilihan kakak redaksi. Ceritanya bagus-bagus, lucu, dan bikin kita terharu. Lalu, ada cerita bergambar atau cergam. Ada cergam bobo yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari bobo dan keluarganya di negeri kelinci. Akak-kakak, ibu dan bapak, di sini ada yang masih ingat nggak dengan cergam bobo zaman dulu? Yang seperti ini, nih. Ada juga cergam paman kikuk, husin, dan asta. Cergam ini berisi tentang kekikukan paman kikuk yang bikin kita tersenyum dan tertawa. Lalu, ada cergam negeri dongeng yang menceritakan kisah tentang kehidupan bidadari, peri, dan purcaci di negeri dongeng yang dipimpin oleh ratu bidadari. Di cergam ini, ada pri cantik kecil namanya Nirmala. Dia selalu memakai baju warna pink. Dia juga punya tongkat wasiat yang sering dipinjam oki tanpa bilang-bilang. Oki ini purcaci cilik juga yang berbaju hijau. Selain cergam negeri dongeng, ada juga cergam bona. Bona itu gajah kecil yang baik hati, yang suka menolong dengan pelalainya yang ajaib, yang bisa dipanjamin dan dibentuk macam-macam. Bisa dijadikan ayunan, kipas angin, jembatan. Ada yang dibikin rumah, ada yang dibikin bunga iglo, ada yang dibikin bunga teratai. Banyak ya, kaya? Seru banget. Oh iya, selain cergam, ada juga rubrik yang disukai pembaca, yaitu rubrik Apa kabar, Bo? Rubrik ini berisi surat-surat kiriman pembaca. Surat yang diterima, Bo, Bo, setiap minggu banyak sekali. Sayangnya, setiap edisi, Bo, Bo hanya bisa menampilkan beberapa surat saja. Surat-surat dari pembaca ini isinya macam-macam, Kak Yanti. Ada yang memberi usul tentang artikel, bonus, cerita misteri. Ada juga yang menanyakan nama lengkap bapaknya Bo, Bo. Lalu ada yang menanyakan namanya saudara-saudaranya Bo, Bo sekolah di mana, usianya Paman Gembul berapa, kemudian makanan kesukaan tompel. Dan ada juga yang titip salam untuk Nirmala, Oki, dan Bona. Oh iya, dulu pembaca mengirimnya melalui post, loh, Kak Yanti. Oh iya, Kak, ya. Eh, seperti ambil. Iya, masih pakai ambil. Yuk kita lihat tampilan rubrik Apa kabar, Bo jaman dulu. Edisi jadul kayak gini, nih. Selamat menikmati. Lalu ada juga rubrik uji imajinasi. Rubrik ini berupa kuis yang menanyakan sebuah masalah kepada pembaca. Nah, pembaca mengirim jawabannya berupa imajinasi mereka ke redaksi Bobo. Contoh pertanyaannya seperti ini, nih. Apa yang akan teman-teman lakukan bila suatu malam kedatangan tamu berupa makhluk dari planet lain? Terus. Mau coba jawab? Teman-teman, kakak-kakak, ibu, dan bapak, boleh lo menjawabnya melalui komentar di bawah ini? Ditunggu ya. Teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu, siapa yang mau menjawab pertanyaan Kak Ani tadi? Coba ada yang mau jawab nggak? Boleh ya, tulis di kolom komentar. Wah, Kak Ani, pasti imajinasi teman-teman, kakak-kakak, bapak, dan ibu pasti seru-seru. Iya, pasti. Buat 80-an, sepertinya ada rubrik di mana pembaca mengirimkan foto deh. Itu rubrik apa ya, Kak? Iya, dulu memang ada rubrik namanya sahabat pena. Di rubrik itu, pembaca yang ingin memiliki sahabat pena bisa mengirimkan foto, nama, dan alamat mereka. Nah, dari situ mereka bisa saling berkirim surat untuk menjadi sahabat pena. Seperti ini dulu tampilan foto-foto pembaca itu. Kayak perangko ya, kecil-kecil. Iya, kalau sekarang Facebook kali ya, banyak. Iya, sekarang Facebook, Instagram. Eh, iya, hampir ketinggalan. Dulu ada komik Denny Manusia Ikan lho. Kemarin Kak Lucy juga sudah menyinggungnya ya. Komik ini berisi cerita tentang Denny, seorang anak laki-laki yang terpisah dari orang tuanya dalam sebuah kecelakaan kapal. Lalu Denny hidup di laut bersama ikan-ikan dan makhluk laut lainnya. Komik ini selalu bikin penasaran. Karena ketika Denny mau bertemu dengan orang tuanya, selalu nggak jadi. Hampir ketemu lagi, nggak jadi lagi. Terus begitu. Iya, nggak, Kak? Iya. Iya, ingat ya, Kak Yanti ya. Kasian Denny Manusia Ikan lho, dia tuh kayaknya bikin penasaran ya, Kak. Iya. Dia kalau ngomong tuh blebub, blebub, blebub. Betul, pakai bahasa ikan ya. Iya, dia pakai bahasa ikan. Ada komik lain nggak, Kak? Kayaknya ada deh yang seru juga dulu. Ada, ada. Komik Petualangan Pak Janggut. Komik ini adalah terjemahan dari komik dalam bahasa Belanda yang berjudul Dawe Dabert. Dawe Dabert ditulis oleh Tom Rupp dan digambar oleh Pete Wayne. Komik Petualangan Pak Janggut ini bercerita tentang seorang kakek penyihir yang ramah dan baik hati yang berkelana ke berbagai tempat di benua Eropa. Dia itu berkelananya seorang diri dan selalu membawa buntelan ajaib. Ya, mirip kantong ajaibnya Doraemon gitu deh. Karena dari dalam, ingat ya. Dari dalam buntelan ajaibnya itu, Pak Janggut bisa mengambil makanan dan benda-benda yang diperlukan oleh Pak Janggut bila mendapatkan masalah. Bagi orang lain, buntelan ajaib itu tidak berisi apa-apa. Nah, kecuali bila Pak Janggut mengizinkan orang itu mengambil sesuatu dari dalam buntelan ajaib itu. Nah, seperti ini nih komik Pak Janggutnya. Iya, ada buntelannya dipikul di bahunya ya Kak Andi. Pake tongkat ya. Pake tongkat panjang. Dulu itu komik Pak Janggut tampil di majalah Bobo berupa Sisipan. Jadi di tengah itu berupa komik Sisipan. Oh iya, ada juga komik Nina. Komik ini judulnya macam-macam, Kak Yanti. Ada komik tentang gadis remaja yang hidup sebatang kara, yang diperlakukan tidak adil oleh saudaranya yang sama, dan sering dianiaya oleh temannya yang licik. Wah, menyedihkan banget deh. Ada juga komik Nina tentang usaha seorang gadis dalam meraih cita-citanya menjadi seorang balerina atau penari balet yang terkenal dan bintang olahraga. Cerita tentang misteri juga sempat ditampilkan di komik Nina ini, yang berhubungan dengan mitos, yang serem-serem gitu deh. Oke, ya pokoknya seru banget deh itu kalau kita baca komik Nina. Ini dia komik Nina. Banyak sih, banyak. Ini dia komik Nina-nya, kayak gini nih. Nah, sekitar tahun 2000-an juga ada cerita berseri Liel. Kak Yanti ingat sama Liel? Ingat dong Kak Ani, Liel itu kan anak perempuan yang jahil, dia selalu ingin tahu, tapi dia juga baik sama teman-temannya, dia selalu ngolong teman-temannya, ya kan Kak Ani? Iya, betul, betul, betul. Ini nih, kayak gini nih Liel. Jahil ya. Mungkin teman-teman sekarang, kakak-kakak, bapak dan ibu ingin tahu, rubrik apa sih Kak Ani yang masih ada sampai sekarang? Semua cerga masih ada, mulai cerga Bobo, kemudian cerga Paman Kikup, cerga Negeri Dongeng, dan cerga Bona, itu semua masih ada. Kemudian cerpen atau cerita pendek dan dongeng-dongeng yang selalu menarik juga masih ada. Kemudian, rubrik apa kabar Bobo juga masih ada. Cuman, pembaca Bobo sekarang itu tidak perlu mengirimkan suratnya melalui post, tapi melalui email dan Instagram majalah Bobo. Seperti ini nih, tampilan surat-surat pembaca yang mengirimkannya ke Instagram Bobo. Selamat menikmati. Kemudian, komik-komik yang tadi saya sebutkan itu sudah tidak ada lagi, Kak Yanti. Pak Jambut ya kan? Iya, Pak Jambut, Denny Manusia Ikan, kemudian Nina sudah tidak ada lagi. Oh iya, rubrik uji imajinasi dan serial Liat untuk sementara disimpan dulu. Nanti suatu saat mungkin akan ditampilkan lagi. Mudah-mudahan nanti keluar lagi ya, Kak Andi. Luar lagi ya, seru sih soalnya. Oh iya, Kak Andi yang dikirim melalui email, bukan hanya apa kabar Bobo aja kan? Kalau mau mengirimkan karya-karya seperti puisi, gambar, dan kuis bisa juga lewat email ya, Kak Andi ya? Iya, betul. Lebih gampang sekarang tinggal lewat email. Iya, kalau teman-teman, kakak-kakak, bapak dan ibu, ada yang mau mengirimkan hasil karyanya, boleh loh dikirim ke email Bobo at gridnetwork.id. Ditunggu ya kirimannya. Kak Andi, ada juga dulu itu acara yang diadakan majalah Bobo yang juga gak kalah seru sama rubrik-rubrik yang di Bobo loh, Kak Andi. Dulu tuh kayaknya sering banyak acara. Coba, Kak Andi, apa aja sih acaranya? Iya, banyak. Mulai akhir tahun 90-an dan tahun 2000-an, Bobo sering mengadakan acara berlibur kreatif. Dalam acara ini, pembaca Bobo bisa berlibur sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Mereka didampingi oleh kakak-kakak pendamping dari majalah Bobo. Tujuannya sih agar mereka bisa mandiri. Berliburnya tuh diadakan di berbagai tempat. Mulai dari berlibur di Pujak, Jawa Barat, di Taman Safari, Jawa Barat, kemudian ke Bandung naik kereta api ke Presidenan, ke Solo belajar menjadi Putri Keraton, sampai belajar seni dan budaya di Bali. Eh, Kak Andi kayaknya juga pernah deh menjadi pendamping, peserta berlibur kreatif kan? Gimana, Kak, pengalamannya? Wah, iya, Kak Andi. Berlibur kreatif itu seru banget loh. Teman-teman pembaca Bobo itu berani-berani. Walaupun mereka umurnya masih ada yang enam atau tujuh tahun, mereka udah berani pergi tanpa orang tua. Mereka mau bergabung dan kenalan dengan teman-teman pembaca baru. Dan di Indonesia. Pernah loh kan dulu kita mengadakan acara berlibur kreatif sampai ke rumah. Iya, benar. Benar-benar. Mereka juga keren kan nih. Mereka berani. Terus di sana, kita bisa main di Disneyland sepuas-puasnya. Terus, kita bisa menginap di Hotel Miki. Ya ampun. Sama Donna, sama Miki, sama Mimi, sama Guti. Wah, senang banget. Ada juga keren yang berlibur sambil berkemah di hutan. Wah, mereka juga hebat. Mereka nggak takut. Walaupun harus di tengah hutan. Terus, pas malam-malam, kita bisa pasang hati unggun sama-sama. Nih, teman-teman, kalau mau lihat video berlibur kreatif. Wah, seru banget ya ikut berlibur kreatif Bobo Kayanti. Seingatku, selain ke Hong Kong Disneyland, Bobo juga pernah mengadakan libur kreatif ke Singapura. Waktu itu naik kapal pesiar ya. Kemudian ke Australia. Iya ya. Terus ke Eropa, Bobo bikin tour musik. Wah, mungkin di antara kakak-kakak, ibu dan bapak yang ada di sini, dulu pernah ada yang ikut berlibur kreatif Bobo? Berlibur kreatif ke mana? Tulis komentar di bawah ini ya. Pasti ada ya? Oke, ditunggu pengalamannya di kolom komentar ya. Oh iya kakani, selain berlibur kreatif, kayaknya masih ada acara Bobo-Bobo menarik lainnya kan kakani? Iya. Sejak tahun 2001, majalah Bobo itu juga selalu mengadakan acara konferensi anak. Acara ini diadakan untuk memberi wadah bagi anak-anak untuk berpendapat, berdiskusi, membuat deklarasi bersama. Peserta konferensi anak dipilih melalui lomba menulis tentang tema tertentu. Nah nanti, 36 anak yang terpilih akan diundang datang ke Jakarta untuk berkonferensi selama 5 hari. Tema konferensinya macam-macam yang pernah diadakan itu antara lain, stok bullying, andai aku jadi presiden, berteman dalam keragaman, makanan sehat, lingkungan hidup, dan hidup sehat. Seperti ini nih, kegiatan konferensi anak. Kita lihat sama-sama yuk di videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kangen kalau teman-teman Sekarang mau gak ya Kak Ania Diajak ikutan acara Seperti ini lagi Coba teman-teman Mestinya pengen ya Mudah-mudahan mau ya Kalau ada acara Bobo lagi siapa yang mau ikutan Coba tulis di kolom komentar ya Ditunggu ya teman-teman Oh ya Kak Yanti ingat gak Bobo juga pernah loh menggelar pertunjukan Yang menghibur Operet Ingat ya Sejak tahun 1988 hingga 2013 Bobo mengadakan pertunjukan operet Biasanya operet ini diselenggarakan Di Jakarta Convention Center Pernah juga sih beberapa operet Diadakan di Surabaya, Jawa Timur Operet ini adalah pertunjukan drama musikal Yang dibawakan oleh puluhan anak PK dan SD Dan juga beberapa orang dewasa Operet Bobo yang pertama Berjudul Planet Komersia Itu diadakan tahun 1988 Selanjutnya Tahun 2002 Bobo menggelar operet berjudul Misteri Naga Ungu Operet ini diadakan di Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah Operet ini spesial Karena melibatkan ratusan anak TK dan SD sebagai pemainnya Operet ini diadakan selama lima hari di saat libur sekolah Dan sehari itu tidak hanya satu kali pertunjukan Tapi kadang dua, kadang tiga kali Terbayang dong betapa banyak penontonnya Di tahun 2003 Bobo kembali mengadakan operet Ini judulnya Rahasia Pika-Pika Kuro Kemudian di tahun 2005 Ada penculikan Pangeran Poluks Di operet ini Bobo mengundang Kak Torasudiro Dan Kak Maudi Kusnaidi sebagai pemainnya Di tahun 2007 Ada operet berjudul Bobumba Di operet ini Bobo juga mengundang Kak Darius Sinatria Dan Kak Nadine Chandrawinata sebagai pemainnya Di tahun 2008 Operet yang diselenggarakan berjudul Konya-Konya Lonya Di tahun 2009 Ada operet berjudul kembalinya Pika-Pika Kuro Di 2010 Ini operetnya berjudul Monster Hipokrito Dan terakhir di tahun 2013 Bobo mengadakan mini operet Jadi bukan operet yang besar Seperti operet-operet sebelumnya Kali ini yang diadakan adalah Mini operet berjudul Ryo Hime Si Putri Naga Ini diadakan tahun 2013 Di saat Bobo menyelenggarakan Bobo Fair Mini operet ini diadakan di rumah Bobo Karena berupa mini operet Jadi penontonnya juga tidak sebanyak Operet-operet besar yang diadakan di tahun-tahun sebelumnya Oh iya Cerita-cerita operet Bobo itu ditulis oleh Kak Fanda Parengkuan Dan penata musiknya dibawakan oleh Kak Purwacaraka Banyak sekali yang menonton operet Bobo ini Setiap kali pertunjukkan operet Ditonton oleh ribuan orang Berjubel penontonnya Mereka itu senang nonton operet Karena ceritanya bagus Kemudian kostumnya bagus Dan anak-anak Bisa bertemu langsung dengan Bobo dan keluarganya Juga bertemu dengan Oki Nirmala Ratu Bidadari Dan tokoh-tokoh di majalah Bobo lainnya Dan juga tentu Pipiot Oh iya ada satu cerita nih seru Pernah di suatu operet Pipiot ini masuk ke panggung Dengan cara terbang di atas para penonton Karena ruangannya dibuat gelap Jadi seling untuk terbangnya itu tidak terlihat Pipiot jadi seperti terbang betulan Naik sapu terbangnya Penonton yang masih kecil itu sampai ketakutan Karena dia melihat tiba-tiba ada penyihir Berbaju hitam Bertiriak-teriak Bahkan ada anak yang menangis karena terkejut Heboh sekali deh waktu itu Buat adik-adik yang ingin melihat operet Bobo Bisa melihatnya di channel video youtube majalah Bobo Nah sekarang Kita lihat yuk sama-sama Keseruannya operet Bobo Terima kasih telah menonton! Eh masih ada lagi nih Kak Yanti Bobo juga pernah Iya Bobo tuh juga pernah beberapa kali Mengadakan acara Bobo Fair Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya Acara ini tuh merupakan acara pesta keluarga dan anak Di mana anak-anak itu bisa berkompetisi dalam berbagai bidang Lalu ada pameran buku, pakaian, mainan, makanan yang cocok untuk anak-anak Di dalam acara Bobo Fair juga diadakan acara petunjukan dari anak dan untuk anak Ada menari, menyanyi, mendongeng, dan sebagainya Seru banget ya Kak Ani ya Aku masih ingat deh Rame Rame banget Iya betul Permainan dan kegiatan seru di sana Dan yang paling seru di sana bisa meet and greet sama keluarga Bobo ya Kak Ani ya Oh iya bener Iya bener Kita bisa menari sama Bobo, Coren, Upi Paman Gumbul ya Gumbul Teman-teman di luar Jakarta juga pada datang ya Kak Ani ya Iya betul Coba kita lihat ya teman-teman ya Keseruan acara Bobo Fair dulu Ini dia foto-foto atau videonya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton 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 Bisa ketemuan dengan pembaca Bobo dari seluruh Indonesia Iya, betul Selain majalah Bobo, teman bermain dan belajar Jadi kita bisa belajar sama-sama, kita bisa bermain sama-sama Iya, semoga Bobo bisa mengadakan acara-acara seperti ini lagi ya Iya, amin Amin, amin, amin Sama-sama Bapak Ibu, tadi kita sudah bernostalgia tentang majalah Bobo Dan acara-acara yang pernah diadakan oleh majalah Bobo dulu Semoga semuanya senang dan bisa ikut mengenang keseruan ini ya Terima kasih sudah menjadi pembaca setia majalah Bobo sampai saat ini Semoga Bobo bisa selalu menjadi teman bermain dan belajar Untuk teman-teman di seluruh Indonesia Amin Acara Bobo Kreativik ini Sampai ketemu lagi dengan Bobo di acara berikutnya ya Dadah Dadah Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax